Pasca kejadian terbakarnya trafo pembangkit di site PLTG Jakamari yang sempat mengejutkan warga seputaran Jalan Pangeran Ratu General Manager PT PLN Induk WS2JB Bambang Duyanto memastikan tidak ada gangguan listrik dari kejadian kebakaran karena PLTG tersebut tidak lagi digunakan setelah Asian Games lalu Ia memastikan pasokan listrik selama Ramadan di wilayah Palembang aman dan cukup Pasca kejadian terbakarnya PLTG yang ada di Jalan Pangeran Ratu Kecamatan Jakabari PT PLN melalui JM WS2JB Bambang Duyanto membenarkan adanya peristiwa tersebut Adapun yang terbakar berupa trafo pembangkit di site PLTG Jakabari karena diduga adanya hubungan arus pendek Pembangkit tersebut dalam status tidak beroperasi sejak 1 September 2020 lalu yang telah digunakan pada saat Asian Games Karena kecukupan kelistrikan di Sumatera bagian selatan dan suplai bahan bakar gas ke site PLTG Jakabari telah dihentikan Peristiwa kebakaran sendiri terjadi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan api dapat dipadamkan dalam waktu 30 sampai dengan 45 menit kemudian dengan kerjasama petugas PLTG Jakabari dan tim pemadam kebakaran Sumsel serta peralatan proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini serta tidak terjadi pemadaman listrik akibat kebakaran tersebut Dapat kami sampaikan bahwa saat ini kondisi pasukan listrik ke Sumatera Selatan pada umumnya dan ke Kota Palembang pada khusunya dalam kondisi aman tidak ada gangguan suatu apapun Hal ini sesuai dengan komitmen kami yang kemarin kami deklar juga menjelang bulan Suci Romandon bahwa kami siap mengamankan dan menjaga pasukan listrik agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang, dengan khusuk Terkait dengan kejadian tadi pagi dapat kami sampaikan bahwa itu terjadi korsating di PLTG standby Jakabaring yang kemudian memicu kebakaran kecil dan sudah dipadamkan dalam tempo yang singkat oleh teman-teman petugas PLN dan juga petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Terima kasih Terkait musibah ini, PLN tetap berkomitmen menyediakan kelistrikan di Kota Palembang dan wilayah Sumatera bagian selatan yang andal serta aman meski adanya peristiwa kebakaran di tengah pandemi dan bulan Romandon ini Dari Palembang Sumatera Selatan Reporter Andrew Skan Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan